Al-Fatihah Baik kembali program Lomba Tartil Al-Quran Hadir kembali dan insya Allah Di episode ke-6 ini kita akan menampilkan kembali 9 peserta Dan kita akan membagi ke dalam 3 sesi Dan seperti biasa narasumber yang akan menilai dan mengoreksi di kesempatan ini Al-Ustadz Khairul Anhar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, sihat walafiat Alhamdulillah Baik sahabat semua langsung saja Ya ini 3 peserta di sesi pertama Yaitu Farah Alivia dari Singa Raja Bali yang membaca Surah An-Nisa ayat 59 Kemudian Abdul Rahman Al-Faruk dari Lombok Timur yang membaca Surah Al-Kahfi ayat 1-5 Dan yang ketiga Faris Rahmatan dari Pekan Baru yang membaca Surah Al-Muluk 1-3 Dan inilah penampilan berikut ini A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal الذina amanu A'atikullah wa'atikur rasul A'atikur rasul A'ulil amri minkum A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahiladzi anzala ala abdihil kitab walam yajal lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كفين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سبع 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 صحب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وماو الله وماعده Sahabat Salam TV yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita sudah menyaksikan dan menyimak Tiga penampilan dari tiga peserta Yang pertama ada adik kita Farah Alivia Dari Singaraja Bali Ini agaknya jauh Ustaz Kali ini lumayan jauh Ada beberapa orang yang jauh yang akan tampil Untuk adik Alivia Farah Alivia Secara umum penilaian Ustaz sudah bagus Ada semangat, pemilihan tempat untuk tilawahnya juga bagus Hanya yang perlu dicatat Membacanya agak lebih sedikit tenang Perlu ketenangan Karena yang Ustaz perhatikan Membacanya agak cepat Jadi perlu sedikit ketenangan Karena tidak ada yang memburu-buru juga Jadi untuk peserta yang lainnya Yang nantinya akan mengirim videonya Carilah tempat yang memang sudah tenang Dan kondisi diri kita juga tenang Itu yang pertama Yang kedua yang menjadi catatan Ustaz ini Pada bacaan adik Farah Alivia Ini ada fokus saya kepada pelafalan huruf Ain Adik kita membaca surah An-Nisa ayat 59 Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul Pelafalan huruf Ain selalu diucapkan dengan hamzah Yang saya perhatikan ya Ati'u Allaha wa ati'ur rasul Ini tentu Keliru Begitu juga pada kata Tana za'atum Dibaca menjadi tana za'atum Ini untuk adik Farah Perlu banyak latihan lagi lah Khususnya di depan guru Di depan guru mengaji Yang bacaannya memang baik Makharijul hurufnya juga baik Supaya ini diperbaiki Karena kalau tidak nanti Lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan Dan kita meyakini sebuah kesalahan itu sebagai kebenaran Na'udzubillah min zalik Kemudian Fokus dalam membaca Perhatikan mana huruf yang ada alif lam Mana yang tidak ada alif lam Karena Ustaz perhatikan Dan Ustaz simak tadi Pada kata Wa al-rasula Fa'in ta'na za'atum fi syai'in farudduhu ilallahi wa al-rasuli Tapi dibaca wa al-rasuli Seolah-olah tidak ada alif lam di sana Jadi ini perlu menjadi perhatian Agar harus lebih banyak latihan lagi Dan khususnya di hadapan guru Di hadapan ustaz atau ustazah yang Yang mukri dia Yang bagus bacaannya Faham ilmu tajwid Bagus makharijul hurufnya Untuk peserta yang kedua Ada saudara Abdul Rahman Taufik Dari Lombok Timur Pemilihan tempat untuk membaca Sudah bagus Membaca dalam keadaan tenang Nafas Pengaturan nafas juga Bagus Secara umum penilaian ustazah Untuk bacaannya adalah bagus Tapi ada beberapa catatan disini Pada saat pelafalan Alladzina ya'amaluna salihati Huruf sadnya kurang Dirasa kurang tepat Pelafalan huruf sad Kurang tepat Jadi bibir kita saat melafalkan huruf sad Tidak perlu manyun Bukan sad Tapi sad Karena saat melafalkan huruf sad Itu tempatnya sama dengan keluarnya huruf sin Hanya saja dia mempunyai sifat yang Yang berbeda Lidah kita agak bergunduk ke atas Sad Bukan suara O yang timbul itu Seperti suara O itu yang muncul itu Bukan karena pengaruh dari bibir Bukan Sa Tapi Sad Sa Sa Wa amil Alladzina ya'amaluna salihati Bukan Alladzina ya'amaluna salihati Ya Jadi bukan karena bibirnya yang dimanyunkan Tapi karena memang suara Di dalam Seolah-olah kita itu mengumpulkan udara Di dalam mulut Saat mengucapkan huruf-huruf istilah Itu huruf sad diantaranya ya Kemudian Saya perhatikan Pada saat melafalkan Mala hum bihi min ilmin Wala li'aba'ihim Ya Nah disini Adalah Ikhfa syafawi Ya Tapi Yang diperhatikan tadi adalah Bibirnya Kurang terkatup dengan Benar Ya Seolah-olah ada diberi Furja Ya Saat melafalkan Ikhfa syafawi Dan juga ikhlaf Tidak perlu diberi Furja Jadi Diucapkan saja Mala hum bihi Mala hum bihi min ilmin Wala li'aba'ihim Ya Seperti itu Karena Kita Mengucapkan huruf mim Hanya saja mimnya Disamarkan dengan cara Tidak Menutupnya Dengan Kuat Ya Ditutup Berjumpa antara Kedua bibir Yang atas Dan yang bawah Tapi Tidak perlu Ditekan Mala hum Bihi Karena Setelahnya ada huruf Ba Yang sifatnya Ada letupannya Dia Kita harus betul-betul Merekatkan kedua bibir Saat mengucapkan huruf Ba Mala hum Bihi Min ilmin Wala li'aba'ihim Seperti itu Demikian catatan Untuk Adik kita Abdurrahman Al-Faruq Untuk peserta Yang ketiga Ada Faris Rahmatan Ya Ini dari Pekanbaru Membaca surat Al-Mulk Ayat 1 Sampai 3 Ustaz beri penilaian Yang sangat baik Disini Membacanya Sudah sangat tenang Tempat yang dipilih Untuk membaca Juga bagus Bacaan bagus Makharijul huruf Jelas Semuanya Ustaz tidak ada Komentar Untuk bacaannya Sudah Bagus Perlu dijaga Dan selalu Ditingkatkan Barakallahu fikum Baik Masya Allah Sahabat semua Itulah penilaian Untuk ketiga peserta Di sesi pertama Kita akan menampilkan Tiga peserta lainnya Namun kita harus Rehat terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di lomba Tartil Al-Quran Kembali di lomba Tartil Al-Quran Di sesi kedua ini Kita akan lanjutkan Kita menampilkan Tiga peserta berikutnya Yaitu ada Al-Fatir Putra Roski Dari kota Padang Kemudian M. Nur Ihsan Dari Medan Dan kemudian Alif Fitrah Dari kota Depok Dan inilah Penampilan Mereka A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Tabarakalladzi biadihilmulku Wahyu wa'ala kun li shayin qadir Al-Azhi khalaqal mawta wal-hayata liyabaluwakum ayyukum ahsan amala Wahyu wa'ala kun katika Nabi khalaqal mawta wal-hayata liyabalu wala week-atuh Al-Fatihah 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 Al-Fatihah